Intro Ya terima kasih ada masih bersama kami di MNC News Today Kita tahu ya bahwa ini atau hari ini ya Agung adalah hari kedua pelaksanaan sekolah tatap muka 100% Di wilayah DKI Jakarta khususnya Betul sekali Fani dan memang ini sudah hari kedua kemarin kita lihat antusias anak-anak untuk mengikuti pelajaran tatap muka Seneng banget gitu Antusias Tapi ini tentu saja tidak lepas dari rasa khawatir para orang tua Betul walaupun sebagian besar Karena ini diselenggarakan masih dalam masa pandemi apalagi omikron sekarang akannya meningkat Betul varian omikronnya meningkat ya tapi memang kalau misalnya untuk pelaksanaan tatap muka ini harus tentunya mengantongi izin dari orang tua Betul bicara tentang pelaksanaan nih Fani ini hari kedua pelaksanaan sekolah tatap muka 100% di DKI Jakarta Salah satunya di SDN Menteng 01 Jakarta ada 387 siswa yang sudah mengantongi izin dari orang tua untuk belajar di sekolah Dan jam belajar siswa pun diberlakukan maksimal 6 jam per hari Berikut laporan dari reporter Camar Haenda bersama juru kamera Jemi Yassin dan Aulia Syah Ramadhan Ya pemirsa hari ini merupakan hari kedua pembelajaran tatap muka secara 100% di wilayah DKI Jakarta Dan salah satunya yang dilakukan secara terbatas adalah di SDN Menteng 01 pagi Jakarta Berdasarkan pemantauan kami pada pagi hari ini siswa sudah datang Sebagian diantar oleh orang tuanya kemudian juga sebelum memasuki kawasan sekolah Ini diwajibkan untuk melalui serangkaian penerapan protokol kesehatan Dimulai dari diwajibkan penggunaan masker kemudian pengecekan suhu tubuh Dan nantinya juga akan diarahkan untuk mencuci tangan dan juga menggunakan hand sanitizer Dan berdasarkan data terakhir yang kami himpun dari 404 siswa yang ada di SD ini Ada sebanyak 387 yang sudah diizinkan oleh orang tuanya untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka Dan langsung datang ke sekolah Sedangkan ini sisanya diwajibkan ataupun diarahkan untuk mengikuti pembelajaran namun secara online Kemudian juga tadi kami melihat antusias dari anak-anak yang datang ke sekolah Untuk bersekolah secara langsung dikarenakan di dua tahun terakhir ini mereka sudah lama tidak bertemu dengan teman-teman dan juga guru-guru Ada pun untuk jam dari operasional sekolah ini diberlakukan untuk kegiatan belajar-mengajar Dimulai dari pukul 7.30 untuk kelas 1 dan juga kelas 3 ini hingga dengan pukul 10.30 Sedangkan untuk kelas 4 hingga dengan kelas 6 ini dilakukan pembelajaran hingga dengan pukul 11 siang Ada pun untuk disinfektan sendiri dilakukan oleh pihak sekolah setiap hari sebelum dan juga setelah kegiatan belajar-mengajar berakhir Kemudian juga hal ini juga sesuai dengan SKB 4 Menteri terkait dengan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Dan tentunya hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus dikarenakan masih dalam pandemi COVID-19 Agar kebijakan ini tidak menimbulkan kelas terbaru, utamanya adanya varian virus Omikron di Indonesia Dari Jakarta, Camar Henda, Aulian Syah Ramadhan, Jemi Jasin Ainyus melaporkan Sementara itu, pelaksanaan pembelajaran tata buka terbatas 2022 dengan kapasitas 100% ini juga sudah berlaku di provinsi DKI Jakarta ya sejak kemarin Betul, pihak sekolah selalu mengingatkan protokol kesehatan menjadi prioritas utama Seperti itu tadi kita sudah lihat ya, anak-anaknya jaga jarak, kunci tangan dulu dan ini dia liputan Pembelajaran tata buka sudah dimulai dengan keterisian 100% siswa di provinsi DKI Jakarta Salah satunya yakni di Pauteka Tulip, Keramat, Senen, Jakarta Pusat Beragam peraturan juga telah diterapkan untuk tetap mengadakan protokol kesehatan Di antaranya yakni adalah setiap siswa diwajibkan untuk melakukan menggunakan masker selama pembelajaran Jaga jarak antar siswa juga diberlakukan dan siswa tidak diperkenankan untuk saling bertukar alat tulis saat melakukan pembelajaran ini Dan jika terdapat aktivitas yakni aktivitas olahraga dapat diperkenankan yakni baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan Tapi tetap mengedepankan protokol kesehatan Durasi dari pembelajaran ini juga tidak lebih dari 6 jam untuk masa awal-awal dari pembelajaran tata buka di sekolah ini Pengawasan dari pihak orang tua juga diberlakukan di mana pada saat mereka menjemput atau mengantar tidak boleh berkerumun Dari Jakarta, Ririn Oktaviani, Rizki Julianto, Ainews melaporkan Ya, simpitas akademik begitu dengan para orang tua harus ada kerjasama yang sinergis begitu ya untuk dilakukan penjagaan terhadap anaknya Di rumah oleh orang tua, di sekolah oleh guru dan juga aparat penunjang lainnya seperti itu ya Agung ya Nah bicara tentang pembelajaran tata buka, pembelajaran ini dilakukan sejak Senin 3 Januari 2022 di beberapa wilayah Mekanismenya pun memperlakukan protokol kesehatan yang ketat Betul sekali dan Ikatan Dokterin Anak Indonesia atau IDAI pun memberikan 14 rekomendasi Demi kesuksesan proses sekaligus menjamin kesehatan terutama bagi anak-anak usia sekolah di Indonesia Dalam rekomendasinya IDAI menegaskan beberapa poin Jika ingin memperlakukan pertemuan dengan tata buka, yang pertama sekolah sudah memberikan jaminan 100% guru dan juga aparat penunjang di vaksin COVID-19 Ya kedua, anak-anak atau siswa berada dalam kondisi sehat dan tanpa penyakit penyerta Kemudian sekolah harus sepatu pada protokol kesehatan COVID-19 yang ketat Seperti menggunakan masker, menyediakan fasilitas cuci tangan, memastikan sirkulasi udara yang baik dan tidak makan bersama Untuk siswa kategori usia 12 hingga 18 tahun, sekolah harus menjamin keamanan dengan tidak adanya penyebaran atau peningkatan kasus akibat COVID-19 di sekitar sekolah Sementara untuk usia 6 hingga 11 tahun, sekolah juga menjamin ketersediaan ruang terbuka yang raba anak Untuk sekolah dengan siswa usia anak di bawah 6 tahun, sekolah dan orang tua anak juga harus menjamin pembelajaran kreatif bagi perkembangan fisik dan psikologis anak Ketujuh, anak dengan penyakit penyerta harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan spesialis anak Kemudian anak-anak juga diimbau untuk diimunisasi lengkap dan divaksin COVID-19 lengkap 2 dosis Sekolah dan pemerintah harus memberikan kebebasan bagi orang tua dan anak untuk memilih apakah ingin melaksanakan tetap buka atau dengan daring Jika pilih daring, maka pemerintah dan orang tua harus menjamin ketersediaan alat-alat penunjang di rumahnya Keputusan pembelajaran tetap buka juga mengikuti perkembangan kasus baru COVID-19 di Indonesia merujuk pada rekomendasi IDAI serta situasi terkini di Indonesia Dan pemerintah sudah tempat kebijakan pemerintah menerapkan PTM di tengah lonjakan COVID-19 Kami telah terhubung dengan dokter Yogi Prawira ya, selaku Sekjen Maksud kami adalah ketua dari Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Anak Indonesia Selamat siang dokter Yogi Dok, ini untuk evaluasi dari Ikatan Dokter Indonesia atau Satgas COVID-19 IDAI sendiri atas pelaksanaan PTM hari pertama dan kedua, seperti apa? Ya baik, jadi sebenarnya kita harus meletakkan satu hal ya Karena belakangan itu ada beberapa isu yang mengatakan IDAI tidak mendukung pelajaran tetap buka, tidak demikian Kita punya satu tujuan yang sama, yaitu bisa mengadakan pembelajaran tetap buka sampai 100% tapi tentu sekarang berhak bertahan Ada beberapa poin yang tadi sudah disampaikan nih sama Mas Agung, sama Mbak Fani ya Pertimbangan-pertimbangannya kenapa? Tadi disebutkan tentang varian Omikron ya Jadi kita 2 tahun nih, varian Omikron sudah masuk ke Indonesia dan memang sebagian besar adalah itu pelancong dari luar ya Nah yang dikhawatirkan kalau sampai terjadi transmisi lokal, maka bisa tidak berkendali seperti di banyak negara yang kita sudah temukan ya Kita baca, kita dengar di Amerika, di Inggris, di Afrika Itu terjadi wajakan kasus dan yang menarik disini proporsi kasus anak itu lebih tinggi dibandingkan varian-varian sebelumnya Jadi kita harus sangat berhati-hati, menjaga jangan sampai terjadi transmisi lokal Baik, dokter tapi di Indonesia sendiri transmisi lokal ini sudah ada temukan kasusnya, bagaimana ini impaknya terhadap anak-anak? Nah itu dia justru Pertama, untuk bisa tahu apakah ada kasus transmisi lokal atau tidak Itu kan nggak cuma dikerjakan PCR ya, tapi ada ogenome sequencing Jadi fasilitas itu harus tersedia di banyak provinsi gitu ya Jadi jangan sampai no test, no case Ingat, zaman dulu masih apa ya, istilahnya ada zona hijau, zona kuning, zona merah Nah itu jangan sampai ada zona semangka yang melaporkan yang hijau, dalamnya merah Karena tidak dilakukan pemeriksaan Nah itu yang penting, jadi pemeriksaan secara berkala, surveillance itu tetap harus dikerjakan Oke, tapi kalau misalnya untuk menjaga hal itu kan berarti harus ada pengawasan yang lebih ketat Atau pengawasan yang lebih menyeluruh gitu yang dilakukan oleh Satgas COVID-19, IDAI khususnya Nah dari Satgas sendiri dok, apakah seperti itu bentuk pengawasannya, sudah ada bentuk koordinasi yang terintegrate antara satu sama lain? Baik, jadi pertama kita tegaskan ya IDAI, sejak awal pandemi itu selalu konsisten menyuarakan rekomendasi-rekomendasi yang sesuai dengan bukti-bukti ilmu yang terbaru gitu ya Jadi, nah tapi sekali lagi kan kami bukan pengambil kebijakan, kami adalah organisasi profesi yang berusaha untuk profesional Apa yang menurut medis, menurut bukti-bukti ilmu yang terbaru itu terbaik untuk anak-anak saat ini Dan apa namanya, sejak awal, misalnya pada saat pandemi di awal, yang kita betul-betul sama sekali nih Tidak tahu apa yang ada di hadapan kita, maka kita suarakan untuk pembelajaran jarak jauh gitu ya Alhamdulillah, sebagian besar itu mengikuti Setelah terkendali, kita juga menyorankan tentang pembelajaran tarbuka terbatas dengan syarat-syarat Salah satu yang penting adalah positivity rate Nah ini orang tua, pihak sekolah juga harus paham dan pemerintah daerah Apa itu positivity rate? Itu baru bisa dinilai kalau dilakukan pemiksaan yang cukup banyak di daerah tersebut secara berkala Misalnya katakanlah dalam satu hari dipiksa ada 100 sampel di satu daerah Ternyata yang positif itu ada 10, berarti positivity rate 10% Nah itu tidak terkendali Kalau standar WHO di bawah 5% Kalau dari IDI terakhir kita mematok di bawah 8% itu dikatakan sudah terkendali Baik, IDI secara konsisten begitu terus memberikan rekomendasi-rekomendasi terkait kebijakan COVID-19 Khususnya begitu bagi anak-anak begitu ya Bicara tentang rekomendasi, dokter ini adakah perbedaan signifikan yang menjadi konsen IDI di tiap-tiap tingkatan SD sampai dengan SMA terkait rekomendasi yang sudah dikeluarkan Karena kita tahu sendiri habit anak-anak ini beda-beda ya dari yang usia mungkin relatif lebih kecil begitu sampai ke SMP-SMA Ada tidak perbedaan SD kan? Betul sekali, jadi kita tidak bisa pukul rata gitu ya Karena beberapa laporan masuk di diara orang tua Semuanya harus mengatakan ada sebagian yang tidak memberikan opsi sama sekali Harus 100% tanpa melihat status imunisasi Tanpa melihat anak ini punya comorbid atau tidak misalnya Nah itu kan tidak demikian ya Jadi salah satu konsen kita adalah tentang vaksinasi Ada beberapa laporan yang menyatakan kalau anak-anak yang dirawat kemudian terinfeksi lebih berat Itu ternyata sebagian belum divaksin Nah kita tahu di Indonesia itu vaksinasi untuk anak di bawah 11 tahun ya 6-11 tahun kan baru berjalan mulai ke Bandai SMP Jalan antara vaksinasi pertama dengan vaksinasi kedua itu kan minimal 28 hari Nah kapan antibodi terbentuk? Itu 2 minggu setelah vaksinasi kedua Sehingga untuk usia ini rasanya terlalu gini Kalau kita langsung meminta semua untuk masuk 100% Jadi mungkin lebih bijak Kalau mungkin anak 12 tahun ke atas dengan syarat tadi kan Lingkungan sekolah guru Kemudian mungkin warga sekolah yang lainnya sudah divaksin Protokot kesehatan sudah disiapkan Kemudian anak-anak ini sehingga sudah divaksinasi 2 kali lengkap Dan tidak punya comorbid Bagaimana anak-anak yang punya comorbid? Misalnya dengan penyakit menahun Bukannya tidak boleh sama sekali Tapi sebaiknya itu menghubungi dokter yang biasa merawatnya ya Misalnya dengan dokter spesialis anak tertentu Kemudian berkonsultasi apakah aman Apakah penyakitnya ini terkontrol untuk anak ini Bisa mulai mengikuti pelan-pelan pembelajaran tatap muka Jadi tidak ada one size fits all gitu Sekarang kan pesannya 100% semua harus Dan itu harus bertahap sesuai dengan tahapan usia tadi Dokter Yogi sebelum ke pertanyaan berikutnya ini Saya ingin menggaris bawahi Tadi Anda menyebut beberapa parameter terkait pertimbangan kebijakan Salah satunya adalah kecakupan vaksinasi Termasuk comorbid pada anak Ini yang mungkin tidak semua orang tahu Memangnya comorbid itu yang sering kita dengarkan kepada orang tua saja Di anak-anak ada kemungkinan anak-anak juga memiliki comorbid? Ada, ada Jadi ada beberapa laporan dari Indonesia Anak-anak dengan comorbid Kalau dia terinfeksi covid Maka resiko dirawatnya lebih besar Resiko fatalnya juga jauh lebih tinggi Apa saja comorbid Anak-anak dengan penyakit menahun misalnya Ada penyakit baru menahun Anak-anak dengan keganasan Kemudian anak-anak dengan penyakit jantung bawaan Dan satu hal yang sering terbukakan anak-anak dengan obesitas Kita bertemu beberapa anak yang kesannya sehat-sehat saja Tapi ternyata karena obesitasnya itu Itu merupakan satu comorbid Yang menyebabkan anak ini mengalami gejala yang lebih berat Pada saat terinfeksi Atau bahkan sesudah infeksinya selesai Jadi ada satu kondisi yang namanya Hiperinflamasi pasien infeksi Jadi pada anak-anak tertentu Pada saat terinfeksi dia sehat-sehat saja Dalam tanda putih ya Isolasi mandiri tidak ada masalah Kemudian dalam turun waktu 2 minggu 1 bulan, 1,5 bulan kemudian Timbulu demam tinggi Kadang-kadang ada yang datang dengan kondisi shock Nah itu dia mengalami hiperinflamasi pasca infeksi Dan kita sudah temukan kira-kira ada 30-an kasus Di salah satu rumah sakit rujukan Di provinsi Ibu Kota Jadi kita harus tahu nih Anak bisa tertular Anak bisa menularkan Dan anak-anak dengan kondisi tertentu Yang comorbid tadi Kalau tertular dia bisa berat Maka gimana melindunginya Salah satunya dengan vaksin hasil secara lengkap Nah tapi kondisinya seperti ini dok Ketika vaksin usia 6 sampai dengan 11 tahun baru dimulai Kemudian ini belum menyeluruh Baru dosis pertama yang diberlakukan gitu Dan belum 2 minggu setelah vaksin tersebut Nantinya akan dilihat kondisi seperti apa Di tengah anak-anak Tapi PTM sudah keburu dilaksanakan Nah ini kalau misalnya dari Satgas COVID-19 Idayi sendiri Apakah ada penegasan Parameter seperti apa yang diberlakukan di tiap-tiap sekolah Jika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan Ini kegiatan PTM harus dihentikan Dan diberlakukan atau dilanjutkan dengan daring Tentu pada saat ada kasus positif Ada kasus positif Jadi di warga sekolah Entah itu dari anak atau keluarganya Maka harus dipastikan apakah itu berasal dari kluster sekolah atau bukan Jadi pada saat ada kasus positif Tentu harus dilakukan kontak tracing Sambilnya memang kluster sekolah Maka harus dilakukan penutupan gitu ya Nah itu tentu butuh kerjasama semua pihak Tidak bisa pihak sekolah sendiri Tidak bisa orang tua sendiri Tidak bisa satu dinas sendiri gitu ya Jadi antara pemerintah daerah Pemerintah pusat Kemudian antara dinas itu harus saling berkolinasi Dan ini penting sekali Untuk semua orang yang paham berada dalam kalaman yang sama Kita pengen anak-anak kita belajar Bertemu Prioritasi itu ya Tapi kita mau itu dilakukan secara aman At least kita punya pemahaman at the same page gitu ya Artinya komunikasi dari berbagai instansi ini harusnya berjalan mesra gitu ya Sinergis gitu ya Sinergis betul Dari berbagai instansi Tapi bagaimana sejauh ini dok Bantu kerjasama dengan pihak-pihak terkait tersebut misalnya dengan pemerintahan Atau betul komunikasi deh gitu Dari pemerintah sebagai pemilik kebijakan Tapi di selama ini ya memang kita selalu kerjakan ya Komunikasi secara intens ya Berutama dengan intens kesehatan Dan beberapa kali kita juga bersurat secara resmi Dengan organisasi profesi lainnya Tapi sekali lagi Dari kami itu sifatnya kan rekomendasi atau timbawan Yang keterlalu tentu pemerintah Nah satu hal yang juga kami tekankan adalah Jangan adanya pemaksaan Seandainya orang tua Memang ternyata dia punya masalah nih di rumah Dia tinggal tiga generasi Generasi kakek nenek Kemudian orang tua dengan anak Kemudian generasi pertamanya mungkin dengan segala macam komorbit Sehingga kalau ada yang keluar masuk dia khawatir Atau entahnya anaknya punya komorbit tadi ya Punya obesitas Ternyata pernah mengalami keganasan Nah orang-orang tua ini kan Sekarang galau nih Seandainya saya nggak masuk Anak saya dihitung apa gitu Nah itu kan Kondisi-kondisi seperti ini Harusnya dilihat case by case Kalau memang ada keterbatasan Kalau memang ada sesuatu hal yang Membuat ragu-ragu Mungkin tetap diberikan opsi hybrid Yaitu kombinasi antara Daring dengan luring Dengan luring Baik Dokter Yogi Tapi Anda melihat bahwa memang Kebijakan PTM ini sudah diberlakukan 100% Di tengah pandemi yang saat ini Bahkan sebenarnya belum usai Bahkan ada varian baru Omicron Dengan angka yang tidak sedikit Begitu Anda melihatnya kebijakan ini Sebagai kebijakan yang terlalu dipaksakan Atau seperti apa? Ya jadi mungkin itu bisa Kita nilai bersama-sama gitu ya Tapi sekali lagi tadi Yang saya katakan Kita berada di Apa ya Tujuan yang sama Kita ingin anak-anak kita Tunggu sehat ya Baik secara fisik Maupun secara mental gitu kan Karena kan sekarang yang kita Fokuskan ke mental Well-being Kalau anak-anak selalu berada Di rumah saja Tidak bersosialisasi Tapi kita mau itu dilakukan Secara terukur ya Kemudian hati-hati Dan waspada Satu hal Satu hal Kan yang sering mendorong Untuk dikutang Ini sebenarnya Kalau Mas Agung Atau Bapak ini Juga punya anak usia sekolah Pasti kan berasa nih Betapa beratnya Beberan Bekerja dan sebagai guru Dan sebagai orang tua Saya masih dedekan sih Kalau di rumah Anak Satu hal yang juga Harus orang tua Pak Amin Adalah Sekolah ini adalah Tempat anak-anak Yang sudah patuh Untuk mengikuti Protokol kesehatan Jadi Dengan pernah Kita Membiarkan anak berangkat Ke sekolah Padahal Mencuci tangan Cara yang benar saja Belum diajarkan Pakai masker Mungkin masih Dikiturin ke dagu Misalnya Atau Apa namanya Belum tahu Caranya menjaga jarak Oh iya Satu lagi Yang juga penting adalah Masalah ventilasi Oke Masa sekolah Tetap menggunakan Misalnya air conditioner Yang kita tahu Itu Udaranya Hanya akan bersikulasi Berputar-putar Di sesuatu saja Bayangkan Kalau misalnya Ada satu saja Yang positif Maka Dalam waktu singkat Semua bisa terpapak Sehingga Ventilasi alamnya Ada yang terbaik Sebenarnya Dengan kita Negara tropis Mungkin Ada baiknya Waktu Penyiapan ini Salah satunya Melakukan Perubahan Bentuk bangunan Misalnya Atau Sekedar Membuat jendela Agar bisa terbuka Lebih lebar Sehingga ventilasi Lebih terjaga Atau bahkan Kalau itu menyelidkan Ya tadi Belajar di udara terbuka Jadi Lebih sulit untuk Melakukan pengontrolan Begitu ya dok ya Kadang kita sudah Ingatkan aja Jangan lupa pakai masker Jangan lupa jaga jarak Tapi anak-anak Namanya anak-anak Bisa aja begitu ya Itu juga terjadi dalam Atau kasus Tadi informasi kita juga dapat Ada beberapa sekolah Yang ternyata Pas lagi pembelajarannya Atau mekanisme Pembelajaran tatap mukanya Tidak mengindahkan Atau kurang mengindahkan Protokol kesehatan Nah asesmen seperti apa Yang dilihat oleh Satgas COVID-19 Idai Dan kedepannya nih Untuk melihat sekolah-sekolah Tidak hanya di Jakarta saja Yang ingin membelakukan Pembelajaran tatap muka Supaya mereka bisa aman gitu Untuk membelakukannya Serta imbauan tentunya dokter Terutama untuk orang tua nih Yang juga punya Apa ya Katakanlah Hegemoni yang lebih besar gitu Untuk bagaimana Anak-anak ini Untuk menyelesaikan tujuan kita Begitu ya Bagaimana pendidikan ini Tidak ketinggalan Tapi jangan mengesankan Aspek kesehatan Seperti apa dok Baik Jadi apa namanya Kalau tadi saya lihat videonya ya Itu kan bagus ya Semua dikerjakan dengan baik Yang kita berharapkan Kan konsistensi gitu Jangan sampai di awal Itu semua semangat ya Tapi kemudian Seiring dengan perjalanan waktu Lama-lama Ada yang lupa ya Atau bosan Atau capek Atau ngerasanya Pengap nih Pakai masker misalnya Nah konsistensi itu penting sekali Kalau anak-anak sendiri kan Sebagian besar adalah Peniru ulung ya Jadi apa yang mereka lihat Nah itu akan mereka tiru Sehingga penting Untuk orang dewasa Dulu Orang tua Sapan Petugas kesehatan Itu untuk memberikan contoh Gitu ya Yang jadi masalah Kalau misalnya Orang-orang yang harus Memberikan contoh ini Ternyata Tidak patung dengan protokol Maka memang penting Untuk ada dalam tanda putih Polisinya Di setiap unit Gitu ya Nah jadi Contohnya di rumah sakit ya Kita punya Infection control nurse Gitu ya Yang dia kerjanya Berkeliling Kemudian Ada seseorang Misalnya mau Lakukan pindahkan Kemudian lupa cuci tangan Maka dia akan menyatakan Mohon maaf Silahkan cuci tangan dulu Sebelum Menyentuh pasien Gitu misalnya Atau maskernya Tidak Ini mulai dari kita dulu Barangkali ya Sebagai contoh kepada anak-anak Anak-anak mencontoh Orang tuanya Mencontoh burung-burungnya Dia harus punya Apa ya Di hati gari Jangan sampai Nanti kalau kepala sekolah Dia takut nih Jangan-jangan Tersenyum dimarahin Dari kepala sekolah Guru Anak Semua itu Semua dilakukan Perlakuan yang sama Untuk protokol Kita sampai Kesamanya Kalau yang ini boleh Yang ini enggak Tidak Protokol ini berlaku Untuk semua Artinya kita juga Menjadi agen Untuk sosialisasi Protokol kesehatan Dengan menjadi contoh Pada anak-anak Wah ini pekerjaan yang cukup Berat Kita enggak berat ya Ini tantangan untuk Satgas Kovitantin Idae Dan juga kita-kita semuanya Yang memantau Bagaimana pembelajaran Tetap muka ini Kedepan Kita harapkan agar sukses Dan prioritas dari Idae juga Khususnya terkait dengan Kesehatan anak ini Tetap terjaga Begitu ya dokter Yogi ya Betul Tentu saja kita sama-sama berharap Bahwa pendidikan Untuk anak-anak kita ini Juga berlangsung lancar Tanpa mengesampikan tadi Aspek kesehatannya Betul Dokter Yogi namun sayang sekali Waktu kita cukup terbatas Siang hari ini Terima kasih atas waktunya Dokter Yogi Atas waktunya Bersama kami di MSNU Studio Terima kasih dokter Yogi Selamat siang Kita akan informasi berikutnya Ini masih terkait Dunia pendidikan Sudin pendidikan Jakarta Pusat Menggelar sidak PTM 100% Dan mendapati jarak Antarsiswa di ruang kelas Yang masih berdekatan Nah ini tadi Pekerjaan rumah Yang bisa Atau dilakukan oleh Satgas COVID-19 Idayi ke depannya Sementara itu Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria Juga mengingatkan Masih ada kesempatan Bagi para orang tua Yang merasa takut Anak-anak mereka Bisa terpapar Untuk melayangkan keberatan Kepada pihak sekolah Masing-masing Sudin pendidikan Jakarta Pusat Mengelar sidak Di SDN Cempaka Putih Jakarta Pusat Hari Senin Hasil sidak Dinas pendidikan Mendapati jarak Antarsiswa Di ruang kelas Yang masih berdekatan Kasudin Pendidikan Wilayah Dua Jakarta Pusat Langsung meminta Guru dan anak-anak Mengatur ulang Meja dan bangku mereka Dan memastikan Jarak aman Sekitar 1 meter Para siswa Para siswa diminta Untuk membentangkan Kedua tangan Agar tidak lagi Bersentuhan Jaraknya memang Minimalnya 1 meter Seperti itu Supaya tujuannya adalah Anak-anak kita ketika duduk di kelas Dia tidak bisa Saling bercanda Ataupun Saling bersentuhan Dengan Sesama teman Sekelasnya Seperti itu Tentunya Kalau ada yang melanggar Pasti ada sanksi Pemprov DKI Jakarta Meminta selama Proses pembelajaran 100% Pihak sekolah Agar selalu menerapkan Protokol kesehatan ketat Sementara Untuk orang tua Yang masih keberatan Anaknya menjalani Pembelajaran tata buka Wagup DKI Akan mengakomodir hal tersebut Dan dapat Berkoordinasi Dengan pihak sekolah Dan dinas pendidikan Ya itu Menjadi perhatian kita Nanti sama-sama Kita diskusikan Dengan Satgas Pusat Pemerintah Pusat Semua silahkan Para ahli, para pakar Sampaikan Diskusikan Memang ini tidak mudah Apalagi bagi anak-anak kita Yang sekolah Di tingkat dasar Makanya Terkait PTM ini Masih ada kesempatan Bagi para orang tua Yang keberatan Silahkan dikoordinasikan Dengan Setelah tahun Jenuh Belajar di rumah Wagup Rizabat Ria Juga meminta Kepada seluruh orang tua Untuk memastikan Siswa yang telah selesai Menjalani PTM Di sekolah Segera kembali ke rumah Agar tidak berkumpul Yang mengakibatkan Adanya kelas terbaru COVID-19 Dari Jakarta Tim Liputan Ainews Melaporkan Ya selain DKI Jakarta Sejumlah wilayah Di Jawa Timur Juga sudah Memerlakukan sekolah Tatap muka 100% Nah sama seperti Di DKI Jakarta Pemirsa Durasi jam belajar Juga maksimal 6 jam saja Sejak pagi hari Siswa siswi SMA 2 Surabaya Jawa Timur Antusias Mengikuti pelajaran Di sekolah Sekolah ini Sudah menerapkan Kebijakan 100% Tatap muka Sama seperti DKI Jakarta SMA 2 Surabaya Juga menerapkan Durasi 6 jam Belajar Dengan waktu Istirahat Selama 30 menit Seluruh siswa Dan guru Diwajibkan Menggunakan masker Dan membuka Seluruh jendela Serta dilarang Meminjamkan Alat tulis Seluruh siswa Dan guru Juga telah Divaksinasi Dan mendapatkan Persetujuan Orang tua Seru banget ya Pastinya Karena akhirnya Dalam 2 tahun Sekolah disini Akhirnya ketemu Sama teman-teman juga Dan itu juga Ketemu sama Kalsnya Dan adik kalsnya juga Hanya saja Sesuai dengan Aturan yang berlaku Durasinya 6 jam Pelajaran Jadi Sekitar 4,5 jam Sudah termasuk Istirahatnya 30 menit Sekolah Di Mojokerto Jawa Timur Juga mulai menggelar Sekolah tetap muka 100 persen Kebijakan ini Dilakukan setelah Vaksinasi usia 6 hingga 11 tahun Mencapai 80 persen Tercatat 59 sekolah dasar Dan 19 SMP Baik negeri Maupun swasta Menggelar Sekolah tetap muka 100 persen Sejak kemarin Durasi belajar 6 jam Dengan siswa Masuk pukul 6.45 menit Dan pulang Pada pukul 11 siang Seluruh aktivitas sekolah Dilakukan dengan Protokol kesehatan ketat Sementara Masing-masing siswa Dibajibkan Membawa bekal Makanan sendiri Dari Surabaya Dan Mojokerto Jawa Timur Tim kontributor AI News Melaporkan Artinya tidak hanya Jakarta Begitu ya Tapi di beberapa lokasi Sudah mulai menerapkan PTM Tapi yang patut kita soroti Adalah tentunya Penerapan protokol kesehatannya Harus tetap terjaga Orang di kantor aja Kita-kita yang kerja Harus melakukan protokol Kesehatan yang ketat Apalagi di sekolah-sekolah Anak-anak yang lebih rentan Terpapar COVID-19 Apalagi mereka berada Dalam satu ruangan yang sama Satu aja Misalkan ada yang kena Satu ruangan Sangat berpotensi Nah ini sekolah-sekolah di Jawa Tengah Ini pemerintah juga Sudah menerapkan Sekolah tetap muka 100% Tapi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Masih mempertimbangkan Jejang TK dan juga SD Agar tidak 100% tetap muka Ganjar Pranowo Masih mengkhawatirkan Pelaksanaan protokol kesehatan Pada anak usia SD Dan juga TK Terlebih pada anak Yang belum divaksinasi Pada pelaksanaan PTM Untuk sekolah berregat Seluruh kepala daerah Di kabupaten dan kota Diminta melaporkan Hasil evaluasinya Ke pemerintah provinsi Selain itu Bupati dan wali kota Juga diminta Mengawasi ketat Pelaksanaan protokol kesehatan Di sekolah Kalau SMA-SMK Mungkin masih oke Karena mereka Relatif Bisa Dengan Logiknya itu Bisa Menjaga dirinya Tapi yang untuk Anak-anak SD Itu masih Karena mereka Belum kesuntik Maka harapan saya Yang anak SD Apalagi yang usia 6-11 Yang belum divaksin Itu lebih baik Ya PTM-nya sangat 1% dulu Barangkali ini yang tadi Sempat kita bahas bersama-sama ya Karena memang Tiap jenjang itu Ada habit yang berbeda-beda Yang SMA sama yang TK Beda pastinya Masih di pukul rata Ya gak sih Habitnya kan beda juga Anak-anak ya Apalagi anak-anak kecil Ya ingat zaman kita dulu Masih TK gitu Ketika disuruh Ketika dilarang Justru malah pengen Melukannya lagi Jangan lepas masker Masih pengen Atau kadang-kadang Anak-anak lupa gitu ya Alasannya gitu Pengap Ketemuan-temennya langsung Terus kita gak tega Kalau anak-anak ngeluhkan Gimana dong Itu masaya ya Surahat nih Sebagai orang tua jadi surahat Ini dana bantuan sekolah program Indonesia Pintar Yang tidak diterima secara penuh Kok bisa ya Saya mohon petunjuk dan penjelasan Curahan hati YS Orang tua murid sekolah dasar negeri 133-888 Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara Viral di media sosial YS mempertanyakan kepada pemerintah pusat Perihal pemotongan dana bantuan program Indonesia Pintar Kepada warga kurang mampu YS hanya menerima dana sebesar 450 ribu rupiah Dan sisanya raib tanpa penjelasan yang jelas Mohon petunjuk sama negara Yang 675 ribu rupiah itu Itu aja nih Pak Saya mau tahu Apa betul negara yang ngambil Pihak sekolah mengaku tidak memotong Dana bantuan siswa dari pemerintah pusat Mereka menduga Dana senilai 1.125.000 rupiah Masuk sebelum pembuatan rekening siswa Dan penarikan 675.000 rupiah Diduga ditarik kembali oleh pemerintah pusat Karena keterlambatan penarikan Itu uang tidak ada kami ambil Atau di manapun Karena itu tercetak langsung di bank Jadi waktu pembuatan buku rekening Sehari tanggal 23 bulan 12 Itu pembuatan buku rekening Sehari itu juga pengambilan duit 450 ribu Orang tua siswa berharap pemerintah memberikan penjelasan resmi Terkait dugaan pemotongan penerimaan bantuan program Indonesia Pintar Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara Ulil Amri, Ainews melaporkan